Ya, selain manufaktur, infrastruktur juga memegang peranan yang sangat krusial dalam memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi. Selesainya, beberapa proyek pembangunan diyakini menjadi salah satu pilar yang menopang PDB tahun lalu di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selesainya, beberapa proyek pembangunan infrastruktur dinilai menjadi salah satu penopang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2018. Deputi Tiga Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden, Deni Puspapur Basari, menggarisbawahi bahwa pembangunan infrastruktur terbukti menaikkan performa indeks kompetensi logistik Indonesia. Pembangunan infrastruktur juga berdampak langsung pada masyarakat di daerah. Antara lain terlihat pada pertumbuhan ekonomi di Papua dan Maluku yang paling tinggi di antara wilayah lain di Indonesia sejak tiga kuartal terakhir. Situasi global sangat tidak kondusif. Kemudian terjadi perlambatan ekonomi global, kemudian ada isu Brexit, turunnya harga komoditas, melemahnya rupiah. Ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,17 persen. Saya yakin bahwa itu juga dikontribusi oleh beberapa pembangunan infrastruktur yang sudah diselesaikan beberapa tahun sebelumnya. Untuk melanjutkan proyek-proyek pembangunan, berbagai skema pembiayaan dimaksimalkan pemerintah. Termasuk skema PINA atau pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah yang tahun ini ditargetkan sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat. Ini akan digunakan untuk pembiayaan 6 proyek nasional. Di tahun 2018, skema PINA berhasil mengumpulkan dana sebesar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Ini melampaui target yang dipasang sebesar 2,3 miliar dolar. Glenn Joshua, Hafiz Al Rashid, Berita 1, Jakarta.